Terima kasih Neda Hadil nih, dari SC234 Dan rompongannya Dari Kesi, siap putus PC Dari Bawibuwan Ini, Bojek Buruh Ini, oh sukanya 8 ribu bang Bojek di Kerawang ini Bawah biasa Gak ada yang kakiwan Aping terus Ini Ketua IBK Percetakan di Kerawang Bawah biasa Baik, saya persilahkan berikutnya Dari Kesi Puhan Bangga Kami, ya Kami Kita ngangkatkan suara Kami, Bangga Dari Kesi, Pak Indisiator, Silaturahmi ini Saudara Bibi Adik saya, Nang Haji Muhammad Zaiqi Dewa Baratokom semuanya yang hadil di sini Sahabat saya Pengurus wilayah Ansel Jawa Barat Sahabat Dede Permala Hadil juga di sini Bapak-Ibu semuanya Jadi kalau kasus arteria dahlan ini Secara pribadi nih, Pak Bapak-Ibu Bapak, Bipik Nunsewu Mohon izin Bang Waras Saya Enggak Sama beliau itu, Pak Saya enggak suka Ketika Profesor Emil Salim Itu orang tua Sampai ditunjuk-tunjuk Sama beliau itu Jadi Nunsewu Rabutan Kabaratopos Adayan air Anunsewu Pak Dandimin Bukan karena Saya lawan politik Teselit Bang Gimi Siap Februari besok Nanti Dandim yang undang Alhamdulillah Diskusi kebangsaan Tema besarnya Diskusi kebangsaan Tetapi apa makna Yang tersirat Dari silaturami Sederhana seperti ini Ini enggak mewah, Pak Biayanya enggak mahal ini Ini, Pak Coba tiga bulan sekali ini Karena kalau Kang Buntar Ketua KNP Yang undang Percaya sama saya Enggak akan datang, Pak Tapi kalau Bupati Yang undang The next tiga bulan Dandim undang The next tiga bulan Kabarres undang Maka insya Allah Iklim Kondusivitas Akan menjadi bagian Tak terpisahkan Dari Karawang Yang kita cintai Saya kira itu saja Dari saya Terima kasih Atas undangannya Kopinya sudah saya minum Pak Dandim Sekali lagi terima kasih Dan kita layak Berikan tepuk tangan Yang meriah Buat Pak Dandim Karena beliau ini Pemilik teritorial, Pak Ini enggak seberapa, Pak Kalau bentrokan LSM itu Diundang sedikit Ngobrol selesai, Pak Yang paling berbahaya Di Karawang ini adalah 168 pondok pesantren Yang sudah dinyatakan Bahwa itu terkena virus Radikalisme Itu harus kita waspadai Apakah itu ada di Karawang Dari 168 pesantren Ada Ada Takkan gitu, Pak Kita enggak pernah tahu 168 pondok pesantren ini, Pak Sudahlah Kartos Wiryo Jadi bagian sejarah kita, Pak Kaharmuzakar Jadi bagian sejarah kita Mereka itu orang-orang hebat Yang berjasar Ke pengantarkan NKRI Kemudian mereka Kenapa memberontak? Karena jasarnya Tidak pernah dipandang Oleh kekuatan penguasa Waktu itu, Pak Terima kasih Kang Gimi Emang Kang Gimi ini sosok yang Gue raskin dulu Tapi itu Karawang Tapi ujungnya sok kere gitu ya Saya mohon maaf nih Kalau yang belum tersebut Satu-satunya apa Yang datang Ya, tapi terima kasih Artinya Memang kita sepakat lah Terkait kebangsaan Ini dari teman komunitas Batak Bersatu Karawang ya Permata emang ya Bang Ujung ya Terima kasih Bang Bang Reng-rengan ya Udah hadir Ya, terkait Tetap kita bicara kebangsaan Makanya juga Alhamdulillah Hadir dari Badan penanggulaan Nasional Terurisme Bang Reng-rengan juga nanti Silahkan Ini hadir adik saya Ini Bang Kecil-kecil Ketua Morpas nih Bang Ketua Laskar Bera Putin Mungkin Ada lagi Dari pimpinan-pimpinan Ini Ini ketua Ketua Mbarak Oh, mungkin ini Ya, ya Ketua Mbarak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Muhammad Ya Rasulullah Ya Malaikat Allah Allah Wabarakatuh Pertama Saya ucapkan terima kasih Ke saudara saya Saudara pipik Sebagai ketua DPC PDI Perjuangan ya Kepada Badan ini Salam tenang Salam hormat juga Kepada para peti PDI Perjuangan Ada Bang Waras Ada Bang Eje Saya ucapkan terima kasih Pada intinya Saya ini bukan LSM Barisan Rakyat Sunda Sipas sebenarnya Ya benar ya Saya ini ketua LSM Barisan Rakyat Indonesia Tapi Saya lahir di Kabupaten Kerawang Saya lahir 5 Desember 1972 Kodok Pesantren Manbaul Palak Desa Masyidawi Kitabatana Pertama Ayat Jepatur Barisan Rakyat Kodok Pesantren Tapi saya Maksudnya Karena Naktil manusia itu Berbeda Mudah-mudahan Secara organisasi Saya pun Bisa melewatkan Mengembangkan agama Lewat organisasi Karena Mengembangkan agama Tidak mesti Menuh Pesantren Ya Di tempat Seperti ini pun sama Intinya Saya lahir di Kerawang Dengan adanya Pembicaraan Yang menghina Orang Sunda Apa tadi Yang katakan Jini Hati Sakit Bener kan Hati Sangat sakit Cuman Kita juga Kebetulan Minta Kepada Pertahap Pertinggi Perjuangan Yang ada Di sini Karena Yang namanya Hukum Kebetulan Saya masih kuliah Sekarang Di S2 Kalau S1 Kalau Menurut saya Namanya Hukum Itu perilaku Yang sudah Dilakukan Itu yang Akan Bisa Menjadi Pasal Bener Karena Ini perilaku Yang sudah Dilakukan Cuman Keredakan Walaupun Secara Maaf Hukum Tetap Berjalan Ya Seperti itu Karena Saya Mengkaji Keributan Kemarin RSMD Polda Jabar Saya pun Tadinya Memu Demu Alirabu Di Pemda Kabupaten Kerawang Tapi Saya Sebagai Ketua Menyatakan Sikap Hari ini Dibubami Diundur Lain waktu Karena Cuntanya Kan Tadi Kata Yang Jangan Buat Berantai Dulu Kita Ada Lagi Keadaan Genting Terima Dibubami saya lahir di Kerawang mungkin tidak akan bebo lagi di Kerawang tapi saya meminta kebijakan yang operatif beri-beri perjuangan keluarga dan terjedakan kalau memang secara PAW diatur dengan undang-undang karena kemarin pun PKS ada satu anggota ya yang sudah dipecat sama partai tapi dia harus menjawab di Dewan DPR RI tapi saya minta kebijakan dari partai pecatan terjedakan pecatan terjedakan masalah PAW itu aturannya di dalam pemerintah itu aja yang sampaikan mudah-mudahan didengar nih ada peti IPRI perjuangan kalian saya bukan orang partai politik tapi saya dari dulu cinta kepada pemerintah perjuangan kalau memang pengen pemerintah perjuangan lolos di Jawa Barat pecah bersih juga terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa syukurillah kalayan asmana rumah agung kurang sadaya tiasa pekerbun lawung dinaralaga silaturahmi diundang hukum alam nyata ang bibit sebagai ketua DPC PDU Perjuangan Perupaten Karawang dalam rangka acara membahas tentang kebangsaan hari cek abamah inti nama keurang kumpul nari yung silaturahmi supaya rekan-rekan bisa pak amprok dongho bisa saling mengenal anulawas milawas terpernah amprok poinye alhamdulillah amprok kurang sadaya ngalaksanakin silaturahmi cek pak ustad dianah munloga silaturahmi insyaallah umurnah panjang ustad begitu-begitu rizkina hadir jen sehat lahir amin tidak-mudahan kurang-kurang hanya di dia kalau bet anak padilang silaturahmi amin biar-bara pesan ada sebagai anggota PDU Perjuangan Kabupaten Karawang secepatnya teridak dan sebagai anggota PDIP diberikan sanksi yang seberat kenapa kalau tidak diberikan sanksi akan menjadi tanya jawab buat hati apa PDI tahun 2004 khususnya di Jogok Barat dan di Provinsi Mata itu saja Pak Barat tolong sampaikan Abah sebagai anggota PDU momen diberikan sanksi yang seberat-beratnya atas dasar kita menyakiti kita orang yang suka terima kasih amal Allah wa'iyyakum wa'ajimah wa'billahi taufiq wa'hidayah wassalamualaikum wa rahmatullahi terima kasih juga sahabat-sahabat saya yang sudah datang bah Bapu Tung Yudi teman-teman dari Das ada Bang Catrik Indonesia sihat jadi kalau tadi Kang Jimmy bilang ya saya enggak nyata juga bisa hadir banyak ini emang Karawan perlu ngumpul kayak gini kan ini kalau teman-teman aktifisi lingkungan pedof dan lain-lain mumpung ada dewan provinsi nih ngomongin atlas jauh ngomongin nanti ya habis kesegini ketawa nih mamah ini ratanya provinsi soalnya ngomong aja curhat tahan dulu bang dia mau ngomong atlas indoh ketanya masalah lingkungan yang apa udah lama ya masalah di keraun nanti itu silahkan jadi intinya terkait ini konsep yang saya itu apa ya ini adalah bentuknya kenapa saya mengundang teman-teman Pak Buyuban semuanya ini bentuk kalau emang ada seorang oknum adik ya saya mesti kvalifikasi tapi terkait permasalahan nanti bah kami ini udah kami ini korban juga kami udah kena sanksi sosial juga terkait permasalahan apalagi saya double kan gini ya rumah saya orang Sunda saya rupanya dir paling dir semua teman-teman kami udah melakukan kerja politik selama dua tahun sudah nguncara suku suku di jin tapi tiba-tiba dia bukan orang Jawa Barat dia bukan nampil kita kita juga ini juga sih tapi sudah artinya biar proses yang berjalan tapi yang pasti saya hanya memohon kepada sahabat-sahabat semuanya ini bukan pantai juklin sebenarnya teman-teman juga tapi ini adalah saya kenapa saya ingin silaturahmi siapa tahu kalau katakan gini nanti ini peguhari padandim yang tergunaan seperti ini siapa tahu nanti bupati kaporis yang undang tapi padandim yang hadir luar biasa ini ya terima kasih bagaimana rahayu 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 meresonohnya kami ketiga saya lati tahun ditambah sabar tahun teking di karawan sadayana dan semuanya sudah disampaikan kan bibit tegedah hari warga dan dimana-mana kekal apa-apa terjadi halus kabin sokayak sama anda ke-2 anda ini kebuah buah kekasih sadayana terjadi halus bisa dijual pasti ayah bukukul atau bisa dijual kecori padiah saya kapi kapi nah tos orator provinsi berikan tingkat nasional alhamdulillah atas kawakilan hari pertama dan bangga pertimbangan ayah di pada anak kak bibit jadi leres padadim dan bersambut bahwa di karawang kudugil kudung opi kudung obrol pinter yang kemang opina opi hansip jadi obrol pinter hangat dan inspiratif insya Allah ya kita nanti pengelaran berbagai seni kamari terus di kak padadim karunya koperasi di kodim si ti semuai kumacin awah yang ramai makai jampai pak orang 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 monda gue ngeriung di dia gitu insya Allah pak keti kita ada pagelaran ibadah ini orang 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 di kumacin di kumacin Tidak terkontaminasi Tapi katos kandamal status Kira bersihan pokorna Karena pokorna bersih Bisa dianggeku segala rupi Jalmi Nah ini korekawis jalmi Anggapwe kata mara reket Namun ga akene kata pokorna Rara reket na kira pijit Mudah-mudahan Karena bahasa orang karawang bahasa Jut Ini kan Ini kan Ini kan Pak Iyalah Sob comel di Facebook Kira pak Dia bakal disini guring Kan anjing nama dawan tengah Guring dawan barang Dawan timur Jadi dia Solo pak Ketua 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 Banyak nama Sebab Ketua 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 Dan saya mungkin bisa, ya bantu-bantulah aku waspok kemarin Yang pasti saya yakin dengan metode itu, itu salah satu cara untuk meminimalisir konflik yang ada di Kerawangan Karena prinsipnya kita semua disini memiliki organisasi masing-masing Ya saya, saya memiliki organisasi saya sendiri, Pak Wandi, Kang Tejo, Kang Asip, semua Kita bangga, bangga dengan organisasi masing-masing Kita punya ego, kita punya ego dengan organisasi kita masing-masing Tetapi ketika ego ini liar, ketika ego ini liar ini akan menjadi masalah buat Kerawang Nah ketika bicara Kerawang kan bukan hanya persoalan kores sama kodin Tapi semua harus terlibat dalam bagaimana kita memodisipkan Kerawang ini Karena ya kita lahir dan membesarkan di Kerawang, hidup pun di Kerawang Nah dengan cara bersikaturahmi itu, saya sepakat Pak Secepatnya dihaginkan dari mulai, dinding, kores, bupati, terus teman-teman yang siap, silakan Dan mulai kita belajar bagaimana caranya membangun chemistry, yaitu dengan sekaturahmi Tidak mungkin chemistry ketemu ketika kita tidak pernah bersikaturahmi Nah dengan hari ini, ini udah luar biasa Kalau saya pribadi, bukan karena saya keluarga Kang Pipik ya Bukan karena saya, apa namanya, PDI Saya bukan pengurus di PDI, tapi saya, ya saya punya KTA di PDI Ya ada, ada Nah rasanya ada yang mengalir lah untuk PDI Secara pribadi dan organisasi saya, saya sudah memaafkan apa yang telah dilakukan di PDI Apa? Akhirnya Saya secara pribadi sudah memaafkan Prinsipnya, bagaimana ke depan itu, ini tidak terjadi lagi Entah Sunda, ke Batak, ke Madura, ke Lampung, atau Itu semua tidak terjadi, bagaimana caranya itu tidak terjadi Ya dengan seperti ini, kita bersikaturahmi Nah ketika kita sering melakukan sedaturahmi, ketemulah yang namanya pemahaman Kesadaran, pemahaman, gitu Tapi ketika tidak kita lakukan hal seperti ini, itu tidak akan bertemu Yang ada, kita memiliki ego masing-masing Nah makanya, mulai hari ini, yuk Kita saling jungjung tinggi Yang namanya satu daerah Jangan, ini insya Allah Kerawang ini, khususnya kerawang Kerawang ini, akan produksi Satu daerah yang memiliki pemahaman untuk bersama Mungkin itu saja dari saya, sahabatah, sikit Wabila itu, Bikwileo, salamukum, korangkudai Terakhir mungkin sebelum berantiban Saya senang sekali melihat di diskusi Saya hanya ingin menyampaikan satu teori ini Kalau kita mau sukses, itu ada empat tipe Yang pertama itu, dependensi Artinya ketergantungan Baik, oro, kanan kecil, SMP, SMA Etat masih disuapan Etat dependensi Yang kedua, interdependensi Saya sudah mulai ketidaktergantungan Itu bagus, ya Sukses dia Tapi kebanyakan orang Indonesia ini interdependensi Akhirnya main sorangan Merasa sudah tidak tergantung Nah akhirnya, gitu kan Saya punya organisasi, saya punya ini Bisa berdiri sendiri Yang lain mau biarin saja Nah itu bukan orang sukses Yang ketiga di atas itu adalah network Membuat, menjalin hubungan Nah itu lebih bagus daripada interdependensi Nah mayoritas orang kita ini interdependensi Mari kita naikkan ke level network Buka jaringan Jadi tiap-tiap organisasi ini berkolaborasi dengan yang lain Punya hubungan dengan yang lain Ternyata kelemahan network ini apa? Berjuang bersama, untung bersama Begitu rugi, salah kalahan Nah ini kelemahannya Nah yang ketiga ini yang selalu dikemborkan Yaitu kalau pola saluannya itu kolaborasi Kolaborasi Bahasa kolaborasi itu Karena gabungan dari beberapa network Yang tadi berjuang bersama Untung bersama Gak ada rugi Kenapa? Karena disatukan oleh visi-visi yang sama Kekurangan salah satu Ditutupi oleh kelebihan yang lain Jadi begitu Nah konsep membangun bangsa itu Harus dengan gotong royong Harus dengan kolaborasi Saya Jadi Dandir disini Mengajak Ayo kita sama-sama Berkolaborasi Jangan ada yang berarti main interdependensi Main sendiri-sendiri Kita buka jaringan bagus Tapi yang paling penting itu Kita main gotong royong Atau kolaborasi itu tadi Ya mudah-mudahan Pembicaraan kita sekarang Tadi Ditingkat oleh kata persatuan dan kesatuan Kemudian secara teori Ayo kita sama-sama Main kolaborasi Silahkan para hormas Organisasi Kemudian kemasyarakatan Para tokoh agama Sesuai instansi masing-masing BNPT Bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing Tetapi manakala sudah bicara republik Tinggalkan itu ekosentris yang tadi dibilang Siapa? Kang Dewa Kita semua diikat oleh satu kata Botong royong atau kolaborasi Mungkin itu sebagai tambahan Sekali lagi Nanti insya Allah Februari Kita carikan Waktu Hanya Jangan ngobrol-ngobrol Atau ngopi doang Saya minta ada budaya kerawang Karena saya orang baru di kerawang Bagaimana budaya kerawang itu Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi Mewujudkan kerawang yang Lebih bagus lagi Karena kerawang ini Bunggung padi Kerawang ini Kota perjuangan Kerawang ini Panggal perjuangan Tadi Tandang Malalangan Kita wujudkan itu semua Siap semua ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum maghrib Ada lagi yang kau Menyampaikan Yang bapu Ayo Yang bapu